selamat pagi teman-teman masih bersama saya disini dan kabar baik disini semoga teman-teman disitu juga kabar baik juga dan hari ini saya ingin menyapa sekali lagi kepada teman-teman semoga sehat selalu khususnya kepada teman-teman yang ada di Jepang saya ingin menyampaikan bahwa kerja di Jepang itu khususnya saya juga yang pekerja di Jepang ini kerja di Jepang itu capek ya tentunya ya dan kerja itu bagaikan robot dan robot itu bisa error maka dari itu kesehatan stamina kita itu harus dijaga dan hari ini saya akan memperkenalkan sesuatu seperangkat alat bekam bukan seperangkat alat sholat ya masih jauh kebetulan di Indonesia juga saya sebagai praktisi bekam siapa disini yang belum tahu Joker Improvement silahkan cari ya Joker Improvement itu apa dan kegiatannya apa saja di Joker Improvement ini sudah berkerja sama dengan PBI Persatuan Begam Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Zaidul Akbar nah setiap latihan dari Joker Improvement itu lisensinya itu atau trainernya itu mendatakan langsung dari PBI yang sertifikat dari PBI oke tidak perlu menjelaskan detail tentang Joker Improvement nanti kalau ada waktu kapan-kapan saya akan memperkenalkan Joker Improvement teman-teman cek aja apa itu Joker Improvement yang paling penting hari ini baru saja saya kedatangan alat bekam yang sudah saya pesan perlu teman-teman ketahui alat seperti ini jarang bahkan hampir tidak ada sih di Jepang nah semuanya ini saya pesan online yang pertama untuk alat bekam sendiri baru saja sampai di apartemen saya dan itu saya pesannya hampir setengah bulan ini sangat lama datangnya karena dikirimnya bukan dari Jepang langsung yang sangat sulit juga alatnya ini pen nah pennya ini yang biasa dipakai di pelatihan dan Joker Improvement juga pelatihannya itu menggunakan pen ini gold ini bagus banget lalu ini juga teman-teman nah di Jepang di apoteknya itu tidak menjual ini ada jarum seperti ini tapi kalau dibeli itu nanti tidak support ke ini 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 pro apa ya kalau bahasa Jepangnya itu hari katanya jarum itu hari cuman ini kalau di Indonesia kan namanya lanset disini ada tipe-tipenya yang 25G ini tipenya tipe jarumnya maksudnya itu lebih kecil coba kita buka ya coba kita tes dulu nah kurang lebih seperti ini kelihatan gak ya nah tapi kalau yang ini sudah support ke pennya kedalaman untuk nanti menusuk ketika membekam itu itu bisa mengaturnya disini teman-teman bisa di diatur disini kedalamannya cuman tidak ada nomernya secara khusus dan jarum ini kan sekali pakai jadi saya cuman nyoba ini ya hari ini emang karena ini pesannya susah banget yang untuk yang ini yang di pro ini cocok banget sama pennya ini nah untuk link pembeliannya buat teman-teman yang pengen beli yang ada di Jepang nanti saya akan taruh di deskripsi ya nah oke selanjutnya yaitu alat yang selanjutnya bukan alat sih ini minyak zaitun ini ternyata banyak di Jepang di pasar di supa-supa di Jepang ada olive oil namanya teman-teman tinggal cari aja dan harganya murah banget sekitar 250 yen ini udah dapet yang 500 250 gram atau yang 500 itu gak terlalu mahal oke selanjutnya kita tinggal buka alat bekamnya seperti apa karena ini baru dateng sekalian unboxing gitu maksudnya ya oke ya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi wah betul ini apa oh ini dapet dapet apa ini ya anti-hide dapet sampo dapet sampo ini made in Korea ternyata teman-teman bukan dari Cina dan ini belum kita lihat dalamnya ya bentuknya sama persis seperti yang biasa saya pakai di Indonesia oke coba kita langsung lihat dalamnya ya itu kan pokoknya sama persis yang merah seperti ini nah perlu teman-teman juga ketahui untuk sterilisasi berdasarkan dari semua pelatihan-pelatihan itu kan caranya berbagai macam ada cara yang direbus dan ada cara yang diberikan kalorin kalorin ya kayak backline gitu disini juga banyak untuk alat-alat sterilisasi kemudian dikasih ke air lalu diberi kalorin itu dan itu sudah proses sterilisasi nah untuk yang sterilisasi yang menggunakan direbus itu kalau alatnya plastik itu nanti meleleh teman-teman nah kalau yang ini kita juga pernah membuktikan meskipun direbus tapi enggak dengan beberapa derajat dulu ya kalau terlalu panas ini bukan meleleh tapi pecah nanti karena agak sedikit bling gitu alatnya nah kalau yang plastik alatnya plastik jangan coba-coba direbus dengan suhu airnya yang sangat tinggi nanti akan meleleh oke kalau yang ini pas sih nah untuk yang alat ini ini tersedia 19 cup jadi banyak ini enggak perlu ini bagus sih oke kira-kira seperti itu teman-teman untuk review alat webcam disini dan kedepannya saya tidak hanya berhenti membuat video disini review alat webcam saja nanti saya akan ajarkan teman-teman buat titik-titik mana yang perlu dibekam titik-titik khusus titik-titik sunnah dan titik-titik miridiannya nah sebenarnya sebelum ke alat webcam kita itu perlu alat yaitu tensi teman-teman nah disini saya sebenarnya sedang online untuk tensinya sedang beli online juga nah untuk alat tensinya ini bagi teman-teman yang bukan medis itu nanti kan kurang paham ya tentang tes darah kalau ada yang paham alhamdulillah tapi kalau yang belum paham untuk cek darahnya kita sebelum membekam itu sebelum melaksanakan pembekaman kita lihat dulu kondisi pasien kita kalau kondisinya lemes itu sebaiknya tidak dibekam dan kalau pasien kita itu mempunyai riwayat darah rendah sebaiknya tidak dilakukan pembekaman nah nanti akan berakibat efek-efek yang tidak kita inginkan dan apabila hanya pegel-pegel saja pasien-pasien kita itu hanya pegel-pegel saja pengen dibekam kalau teman-teman tidak mempunyai alat tensinya kondisinya normal gitu ya kayak seger itu bisa dilakukan pembekaman sebaiknya bagi yang pemula itu dilakukan di titik-titik yang sunnah saja kalau titik-titik sunnah itu sebenarnya sudah kompleksi jadi di titik-titik sunnah itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau melaksanakan bekam itu kan rutin Rasulullah itu rutin melakukan pembekaman itu setiap bulannya satu kali nah titik-titik mana yang sering dilakukan titik-titik sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu nanti kita belajar di video selanjutnya oke nah sebenarnya sih banyak sih teman-teman di karyawan di tempat aku bekerja itu yang pengen dibekam karena aku juga pernah bilang bahwasannya aku itu seorang terapi bekam di Indonesia ya sekalian juga dakwah pengobatan ala Rasulullah seperti itu ya perlu teman-teman ketahui ya ini bekam adalah pengobatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah jadi pengobatan ini adalah pengobatan warisan dari Rasulullah SAW semoga dengan kita rutin melaksanakan bekam bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW jadi selain sunnah juga banyak peneliti yang menyatakan bahwa bekam ini sangat efektif setelah diteliti ternyata banyak 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 banget titik-titik yang efektif untuk dilakukan pembekaman untuk video selanjutnya nanti kita akan belajar lebih banyak lagi titik-titik pembekaman oke nanti juga saya akan konsultasi bersama Joker Improvement kita akan kolaborasi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar titik-titik mana yang pengen dibekam dan keluhan apa saja yang bisa seharusnya dibekam salam sehat bagi teman-teman yang ada di Jepang nah bagi teman-teman yang di Jepang yang khususnya daerahnya dekat dengan daerah saya silahkan calling saya nanti saya akan berangkat ke tempat Anda untuk melaksanakan pembekaman ya gak usah bayar mahal-mahal yang penting transport aja dan sediakan makanan-makanan yang mantap oke oke lah sekian dari saya semoga video ini bisa membantu teman-teman salam terlihatan setelah cek sampai atau karangiring wassalamualaikum wabarakatuh becaan setelah selamat menikmati selamat menikmati